Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya memang benar ibu saya tuh memang rentenir. Nah ini kan cuma sekedar bukti pak. Jadi kita cuma masih bisa berasumsi doang. Belum bisa meyakinkan kalau ibu mbak itu seorang rentenir. Ya tapi kalau misalnya dengar cerita dari Tante Titin waktu aku diangkut itu, waktu aku diangkut ya mbak? Mbak Titin sih bilang kalau sebenarnya mereka kayak gini tuh untuk bales dendam. Mereka kecewa sama kehidupannya di sebelumnya. Waktu mereka keluarganya katanya susah ya mbak? Dulunya? Iya. Jadi Tante Titin udah cerita semua. Udah. Nanti banyak sih mbak harus lihat banyak di sini. Malah ini banyak. Saya juga ngikutin ibu mbak. Itu ibu mbak tuh datang ke makam. Aduh gimana ibu gak enak ngomongnya gini aja deh. Mending ditunjukin. Eh oke kesini deh. Kasih gambar yang kita ikutin di makam. Coba dilihatin. Jadi ada yang aneh mbak disini. Jadi ibu mbak itu tuh datang ke sebuah makam. Kita gak tau itu makam siapa. Ini gambar ini. Gak tau gak itu makam siapa. Gak tau gak itu makam siapa. Itu makam kecewa. Yang aneh itu. Yang aneh ibu mbak ketawa-ketawa disitu. Nih kalian lihat nih. Nih. Dia air mawar. Itu bukannya disiram diri makamnya. Tapi malah buat keci muka. Itu yang aneh kita jadi berasumsi negatif. Kita ngeliat ini. Ini lo disiram ini ya? Tanah? Iya. Ini ketawaan deh. Bener nih. Ini ini. Jadi sebelumnya kayak dia kayak ngelakuin ritual gitu. Ritual gimana sih mas? Ya saya sih gak bisa kasih penjelasan ya mbak. Ritualnya ya kayak apa ya? Melakukan mistis atau mungkin pesugihan. Kita gak tau. Soalnya kalau. Kamu mungkin mas. Soalnya kalau orang normal. Kamu bikin ibu saya seperti itu. Iya maksudnya kalau orang normal. Datang ke makam berdoa. Itu tuh gak pake ketawa-ketawa. Gak pake nyebar bunga yang disebar-sebar kesana kesini. Gak buat cuci muka juga air mawarnya. Kalau mbak emang gak tau. Ibu mbak tuh pernah melakukan hal-hal yang mungkin mistis atau? Ya kan. Ibu saya tuh cuma baik-baik aja. Mungkin ya kalau disambungin cerita dari Tante Titin ya. Itu mungkin salah satu cara dia buat. Maksudnya merubah kehidupannya dia dan keluarga. Makanya kenapa Tante Titin mau melakukan ya? Tapi itu saya ngelakuin seperti itu. Itu kan dosa. Itu gak nusah besar maan. Awan Allah. Awan Allah. Mbak. Ya udah gini aja nih mbak. Ini kan udah waktunya azan maghrib. Ini kita sholat dulu aja ya mbak ya. Biar mbak juga tenangin diri dulu. Ya mbak. Nanti kita pikirin strategi lagi. Nanti kita pikirin strategi lagi. Biar kan kita habis sholat mbak udah tenang kan. Jadi nanti kalau misalkan mbak ngobrol sama ibu mbak. Itu mbak lebih tenang ya mbak ya. Jangan kepancing emosi. Gimanapun juga kan dia ibu mbak. Maja. Maja. Bapak cari kamu kemana aja. Maja. Pak. Pak. Tenang dulu deh. Pak dengar dulu pak. Apa? Bapak tuh bantu Maja. Bari ibu tuh sadar. Bari ibu tuh bertobat pak. Apa yang mesti kamu jelaskan lagi? Pak. Ibu tuh pinjemin uang ke sana kemari. Ibu tuh jadi retenir pak. Eh Maja. Kamu itu dibesarkan. Dari ibu kamu itu nyari uang seperti itu. Eh kamu siapa? Kamu saya kecampur. Bukan gitu pak. Bukan kita yang jelaskan. Bukan anak sendiri nih pak. Bukan saya kecampur kamu. Bukan itu kecampur pak. Kamu siapa? Enggak, disini kita berpihak sebagian melihat warga, Pak. Warga kan banyak yang kasihan. Pinjem uang tapi malah dikenain. Loh, dah. Pak, Bapak gimana sih? Enggak bisa begitu. Enggak, Bapak enggak malu sebagai orang tua disini yang ditokokkan warga. Malah punya saudara kayak begitu. Saya ini lebih tahu urusan kamu itu orang luar, enggak tahu apa-apa. Pak, itu tuh haram, Pak. Pak, itu tuh uang haram, biar Bapak tahu. Lagian kamu juga masih berteman sama orang-orang ini. Mereka tuh bantu Maya. Maya ingin, Pak. Ibu tuh bertobat, Pak. Iya, nanti kamu di jalanan. Yang mengakiti orang terus. Enggak usah kamu peraikin luas ini. Ini ada di jalanan. Ayo pulang. Saya cuma mau bantu Maya. Ini yang kita lewat, Pak. Iya, iya. Pak, Pak. Pak, kamu masih berusaha. Makasih, Bapak. Gimana sih, Pak? Itu ada apa? Pak, di rumah kita, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak, Ani. Ini ada apa? Ayo, Pak. Bapak, Pak. Uang, 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 uang. Ayo, uang, uang. Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Uang. alhamdulillah jangan lupa 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 jangan kayak begini kalau ada masalah kayak begini hidup sama Pak RT Ayo ya lu Kau dia kada apaan nih di RADM ini Eh bu, tenang bu, tenang bu, sabar bu, sabar Sabar, sabar saya, gak sabar sayang Ibu, ibu paling terima kasih sama saya Kalian tuh bisa apa? Kalian tuh saya bantu Alahилin bur, J Kalian boleh marah sama saya Kalian boleh laki-laki saya Jangan enak saya Jangan sorandik saya Ya, itu semua karena perbuatan kamu. Salah kamu sekarang tanggung sendiri, kan? Perbuatan salah saya apa? Kamu sudah merugikan warga sini. Kamu gejat dengan bunga-bunga besar kamu itu. Sampai warga akan coba bayar. Merugikan apa? Kalian semua saya baku. Kalian semua pakai uang saya. Kalian semua pakai uang saya. Saya pakai pantai, jadi. Saya pakai pantai, saya pakai pantai. Jangan bunuh, jangan keren gini. Tenang bunuh dong. Suara aja. Jangan ngomong, gej, pantai, gej. Kita pakai pantai, pantai. Nah, kita jangan menghakim sendiri. Saya pakai pantai di sini. Ada apa yang dicoba jelasin kepada saya? Papa sudah tahu. Jangan pelakang tidak tahu, Pak. Bahwa dia ini memang tidak salah. Tapi di sini ada rencetir, ya. Kan kita bisa bercerahkan baik-baik. Kamu, 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 kamu. 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 Kalian semua tidak menghargai saya. Alah, udah sekarang mau jemput, dong. Mas, itu dengan dua, misalnya kayak begini caranya, Bu. Ya, baik-baik. Arti, benar lah, warganya. Baik-baik. Bu, ini bisa nih. Bu, ibu, ibu, ibu ini bisa tenang. Saya simpul. Bu, ibu, ibu ini tidak apa-apa. Ya, apa-apa itu? Ya, saya itu, ya serantan. Pada aku yang kesalahannya. Aku yang berbuatan, ibu. Maya malu, Bu. Kalau yang diubungkan, ibu, ibu ini bisa menikahmu. Polo. Maaf, ini ibu, ibu, ibu. Saya. Saya salah. Aku yang seorang saja berdua beresal. Lalu. Tidak saja. Kalian gak tau kan bagaimana saya, penderitaan saya Sampai sekarang akhirnya saya jadi begini Kalian semua gak tau Saya juga dulu dicek-icek dan malin pendir Kalian gak tau, kalau saya ini korban Korban, korban datensin Sekarang ibu jadi kayak gitu Tadar bu, tadar Maafin ibu Maria Minta maaf Tadar nama ibu saya Saya mau minta maaf Ibu-ibu, bapak-bapak Saya minta maaf, tolong dimaafkan istri saya ini ya Jangan sampai kesalahan terus ya Saya minta maaf 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 Saya minta maaf semua kalian Bapak-bapak, ibu-ibu, udah dong Ini kan udah ada pak RT Pak RT kan lebih wajib buat ngatur urusan masyarakatnya kan Jadi udah jangan masyarakat sendiri, tolong Ini gak puas kalian udah pecah-pecahin apa, lempar-lempar rumahnya Udah dong pak bu Udah ya bapak-bapak, ibu-ibu tenang semua ya Yang penting kan sekarang ibu ini udah minta maaf sama kalian semua Sekarang udah mengakui kesalahannya Kalau ada apa-apa dibicarain dong sama Pak RT, jangan main hakim sendiri Biar dia sadar, ibu-ibu Udah, ibu, 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 ibu Udah, ibu, ibu, ibu Selesain, ibu sadar Tolong dibawakan Lalu, Pak RT gak mau ngusir, panggil ke polisi Kalau gak mau Pak RT gak tangutan, selam Tolong, jangan nunggu Sejati Setelah ini Saya gak akan pernah lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah kalau yang namanya dendam dan keinginan untuk balas dendam itu dosa. Dan semoga aja Ibu Janima bisa sadar dan memperbaiki hubungannya dengan warga di sini. Terutama untuk Mbak Maya semoga calon suaminya dan calon mertuanya akhirnya mengerti dengan posisinya sekarang. Insya Allah kita doakan yang terbaik buat mereka ya. Tak begitu saya Maribu Riks. Saya Fathya Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.